Sejak beberapa hari terakhir ini, nelayan di Tanja Parat kerap nyaris hilang dan tenggelam akibat ompak yang cukup tinggi maupun akibat kapal mati mesin. Dengan demikian, Kapolres Tanja Parat AKBP Padri meminta para nelayan untuk safety diri dan tetap melengkapi APD seperti pelampung dan lifejacket. Dalam beberapa hari terakhir ini, kejadian nelayan hilang kerap terjadi. Meski saat dilakukan pencarian oleh tim Basarnas, para nelayan ditemukan dalam keadaan selama. Namun para nelayan diminta untuk tidak lengah terhadap hal tersebut. Sebab saat ini ompak laut tengah tinggi dan disertai cuaca ekstrim, sehingga ini sangat membahayakan para nelayan ketika melaut. Terkait hal ini, Kapolres Tanja Parat AKBP Padri mengatakan, meski sejauh ini penyebab nelayan hilang bukan terjadi dikarenakan ompak tinggi, akan tetapi kapal mati mesin atau kapal mesin rusak. Namun diharapkan para nelayan untuk tetap melengkapi safety diri ketika melaut. Minimal selalu tersedia pelampung di kapal mereka ketika sedang melaut. Sebab ini sangat membantu sebagai pertolongan pertama ketika nelayan terombak amping di lautan, akibat diterjang ompak ataupun kapal mati mesin. Kapolres Padri berharap para nelayan yang ada di Tanja Parat dapat memahami hal tersebut, dengan harapan tidak terjadi kasus nelayan tenggelam karena diterjang ompak ketika sedang melaut. Selain ompak tinggi, intensitas hujan lebat disertai angin kencang kerap terjadi di Tanja Parat. Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada, terutama masyarakat yang tinggal dekat pantaran sungai, karena akan mengakibatkan banjir. Pada sara-sara kami yang berposisi sebagai nelayan maupun yang aktivitasnya di bidang kelautan, saya menghimbau dalam menjaga aktivitas faktor keselamatan adalah menjadi hal yang utama. Jadi kalau misalnya cuaca memang tidak mendukung, baik itu mungkin tinggi gelombang, kemudian kecepatan angin dan sebagainya, apabila mempunyai risiko, baik-baik untuk kita stand by dulu sambil menunggu situasi kembali normal. Lebih lanjut AKBP Padli menambahkan, selain nelayan yang kerap beraktifitas di laut, para nakoda kapal speedboot maupun kapal cepat diminta untuk tetap safety diri, dan tetap sediakan pelampung dan lifejacket di kapal demi keselamatan para penumpang ketika berada di dalam kapal. Surya Kurniawan, JAK TV, Laporkan Surya Kurniawan, JAK TV, Laporkan